Intro Hari Senin kemarin, ini talkshow merayakan ulang tahunnya yang kedua Dan acara ini talkshow juga dibuat meriah banget Apalagi bintang tamunya ada Aliando sama Prilly Kayaknya udah gak ada masukan deh soalnya ini talkshow udah seru banget Dan biasanya di ini talkshow ada kejutan menarik untuk tamu-tamunya Apalagi pas ulang tahun ya kan Tapi kejutannya kali ini buat Pak Haji Bolot sama buat Pak Supono Ini Pak RT bener? Hah? Ini emang siapa ini? Siapa ini? Pak? Wari RT RT juga? RT RT dimana? Di lingkungan Pak Haji Muhammad Bolot Ada satu anak minta dihibur lagi Minta dihibur Satu anak minta dihibur Silahkan Silahkan Ini mana saya Dua tahun acaranya selalu seru banget Semoga panjang umur ya ini talkshow Masih ada lima hari lagi sebelum Asna ngejawab perasaannya Iqbal Tapi hubungan mereka berdua kok udah deket banget ya? Lu punya tips dan triks gak? Gimana caranya ngebahagiain wanita Nah sekarang Iqbal lagi dihadapkan sama masalah yang jadi masalah semua cowok-cowok Terhadap perempuan yang disayangin Lu waktu ngebahagiain mawar sebelum jadi pacar Itu gimana caranya? Kamu bisa nyanyi gak? Iqbal lagi cari cara buat bikin Asna seneng dan bahagia Mau berkorban buat orang yang disayang Iqbal sampe jual PSnya Dia mau beli apa ya buat Asna? Gue mau jual PS Limited Edition Mau coba kuat dulu? Nih PS nih kasetnya masih banyak Masih jalan Semoga Asna bisa bahagia Tuh tapi aku gak nanya Di episode di komen yang ini Seperti episode di komen yang biasanya lucu dan seru Sampai Abigail Labi masuk ke studio Siapa ini? Ini siapa ini? Kedatangan calon istrinya sebagai tamu apalagi udah lengkap pake baju kebaya Danang pun kesenangan Kamu gak usah pegang-pegang Kamu cantik banget Siap aku masuk kamu sama cewek lain Sementara Darto juga seneng Seneng buat ngecengin Danang dan Ebi Semoga sukses sampe pelaminannya ya mas Danang dan Ebi Aduh Gerti buru-buru nih Foto kedua mempelai dong Foto kedua mempelai Siapa sih yang gak kenal Kahitna? Apalagi yang pernah jatuh cinta Band yang lagu-lagunya setia menemani perjalanan cinta kita ini Baru aja merilis single terbarunya Sebagai fans Kahitna pasti hafal lagu-lagunya Kahitna ya Tapi kalo personil Kahitna sendiri Halfal gak ya lagu-lagu mereka? Di Sarasehan juga kita akan tau Keharmonisan antar personil di belakang panggung Dengan pertanyaan-pertanyaan seri ala Tesar Seh Tunggu dulu enggak Kang Hari atau Kang Dodi Yang pasti gak mas Jofi ya Karena mas Jofi gak mau bikinin aku Gis gis Hmm Apa tuh? Ada yang aneh setelah Andika cuti di episode sebelumnya Andika mendadak jadi rajin banget Pokoknya Andika jadi serius banget sama pekerjaannya Dan perhatian banget sama temen satu timnya Agak aneh sih Tapi pasti ada alasan dibalik sikap anehnya Andika ini Hmm Keputusan Andika untuk resign ternyata sudah bulat Walaupun Gisda dan Mas Dewa kaget banget dengernya Tapi itu udah jadi pilihannya Andika Dua tahun lamanya Andika kerja bareng di timnya Ned Ngebuat semua ngerasa sedih sama perpisahan ini Walaupun Fajar sempet ngambek dan bete sih Gak pernah cerita sama gue kalo lu Oke yang gak ketinggalan Andika akhirnya bilang kalo baby adalah bagian dari mimpinya Oke dimanapun nanti Andika akan melanjutkan mimpinya Semoga berhasil dan sukses ya We love you Andika Jangan sedih-sedihannya good people I want it all day long I'mma llhudik yang laggy Wacha gong, wacha gong Do it at this yet Do what di-da 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 Do what di da di-da 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 Motor dat, motor dat, dance floor, dance floor.